Selin Evangelista ceritakan awal pertemuannya dengan calon suami, teman main satu perkomidian. Aktris Selin Evangelista tengah berbahagia. Tak lama lagi, ia akan menuju ke Palaminan dengan Marcel Widianto. Seperti diketahui, belum lama ini Selin Evangelista menerima pinangan sang kekasih, Marcel Widianto. Momen istimewa tersebut berlangsung tepat di hari ulang tahun Selin Evangelista yang ke-30 tahun. Pelamaran Selin Evangelista dengan Marcel Widianto sempat jadi sorotan publik. Pasalnya, tahun 2021 silam wanita yang akrab di sapa Selin Evangelista belum lama cerai dari Stefan William. Kandasnya jalinan asmara Selin Evangelista dengan Stefan William disebut karena adanya orang ketiga. Namun hingga kini kabar tersebut tak terbukti. Melalui unggahan akun Instagram terbarunya belum lama ini, Selin Evangelista memungkap sosok sang calon suami. Rupanya, Marcel Widianto merupakan teman perkomidian Selin Evangelista. Bahkan Marcel Widianto meminta bantuan teman-teman untuk melamar Selin Evangelista. Marcel Widianto melamar sang hujaan hati saat sedang candle light dinner. Keduanya kompak mengenakan busana bernuang sehitam. Dalam caption unggahannya, ia menuliskan perjalanan cintanya dengan Marcel Widianto. Lucky I'm in love with my best friend, tulis Selin Evangelista di awal caption. Pemain sinetron perkomidian Marcel Widianto ini mengaku kenal Selin Evangelista sejak bulan-bulan ini. Di mata Selin Evangelista remaja adalah sosok yang cuek namun bisa diandalkan. Setiap pindah butuh teman, Marcel Widianto selalu hadir di sisinya. Singkat cerita akhirnya gue Selin Evangelista dan anak komidian yang lain je deket, je teman tarawe bareng, teman main komidian. Dimanapun gue kalau gue butuh teman pulang atau kemana Marcel Widianto yang selalu siap nemanin Selin Evangelista. Dia selalu ada dan dulu itu kalau gue elege suka sama sesuatu pasti Marcel Widianto tiba-tiba kasih itu, cerita Selin Evangelista. Ternyata, Selin Evangelista sempat curiga dengan kebaikan Marcel Widianto padanya. Namun, ia menepis kecurigaannya tersebut karena tak ingin pertemanannya rusak. Kalau diingat-ingat lagi kok dia dulu baik banget sama gue ya, dan dulu itu gue gak pernah tahu kalau kita ada sesuatu, gue gak mau mikir kesitu. Gak mau merusak pertemanan kita dengan hal yang klise, naif abis, sampai akhirnya sama-sama teman perkomidian. Sibuk dengan hidup berdua, percintaan berdua, kerjaan bareng, ketemu setiap hari, lanjut Selin Evangelista. Kemudian di tanggal 18 Juni tahun 2022, Selin Evangelista dan Marcel Widianto kembali jadi perbincangan publik. Selin Evangelista menilai Marcel Widianto baik dan perhatian, ia masih seperti sosok yang ia kenal dulu. Hanya saja Marcel Widianto menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan di tanggal 18 Juni tahun 2022, kumpul sama 4 anak-anak Selin Evangelista dan Marcel Widianto, dengan pribadi yang lebih dewasa. Marcel Widianto berubah, Marcel Widianto masih sama kayak Marcel Widianto yang gue kenal orangnya baik perhatian sama anak-anakku. Kata Selin Evangelista, selera musik kita masih sama, keanehan juga masih sama, keabsur dan kita masih sama. Marcel Widianto masih cuek gak banyak ngomong. Tapi jujur pas sekarang dewasa gue baru sadar kalau ternyata Marcel Widianto itu tipikal yang toples domor, entatsle aliko. Tutup Selin Evangelista Terima kasih telah menonton!